Intro Ya, selamat datang kembali di channel OneFutureSolution Terima kasih sudah mampir ke video ini Dalam video ini kita akan membahas mengenai dasar pemodelan 3D di Solidworks Seperti yang kita lihat di monitor Disini ada feature base dan juga parametrik Kita akan membahas dua topik tersebut Yang pertama mengenai feature base Jadi kalau kita ingin membuat sebuah 3D model di Solidworks Kita membutuhkan yang namanya feature Mari kita lihat video berikut Disini saya mempunyai sebuah 3D model Kita bisa lihat di bagian samping kiri ini Ini adalah feature-feature yang digunakan untuk membangun 3D model ini Jadi ketika feature ini tidak ada Maka kita tidak bisa menghasilkan 3D model Dengan kata lain untuk membuat 3D model di Solidworks Kita membutuhkan feature Itulah yang disebut dengan feature base Jadi pemodelan 3D yang didasarkan dari feature Untuk feature base sendiri ada dua macam Yang pertama sketch feature Jadi feature-feature yang mengandung sketch di dalamnya Seperti feature yang satu ini Revolve 1 dan cut-a-s2 Jika kita lihat disini Nah di dalam feature revolve 1 ini ada sketchnya Sketch 1 Dan juga di dalam feature cut-a-s1 ini Kita lihat ada sketchnya Sketch 2 Jadi itu yang dinamakan sketch feature Dan ada juga yang namanya applied feature Atau feature yang diterapkan Untuk applied feature kita tidak membutuhkan sketch Karena dia langsung diterapkan ke 3D model geometri yang kita buat Semacam ini Fillet 1, 2, dan 3 Jadi di dalam fillet ini Kita tidak membutuhkan sketch Jadi fillet ini langsung diterapkan pada 3D model geometri yang kita buat Dan jadi itu adalah penjelasan mengenai feature base Yang terdiri dari sketch feature dan juga applied feature Oke kita akan lanjut ke parametrik Apa itu parametrik? Jadi parametrik itu sendiri adalah Suatu sistem yang digunakan untuk membangun sebuah feature Seperti dimensi Atau hubungan antar geometri Dan lain sebagainya Saya akan mencontohkannya Seperti ini Oke disini saya akan membuat Sketch setiga Segitiga sama kaki Dengan Lebar 150 mili Dan juga tinggi 200 Nah disini kita bisa menggunakan Dua unsur dari Parametrik itu sendiri Yaitu dimensi dan relation Atau hubungan Ketika kita membuat segitiga sama kaki di solid block Kita harus mengatur bentuk dari sketch utamanya Dalam hal ini adalah bentuk segitiga sama kaki Yang perlu diperhatikan adalah Untuk dimensinya sendiri yaitu Lebar segitiga sama kaki dan juga tingginya Itu yang pertama Untuk yang kedua adalah hubungan antar geometri Seperti ini Jadi hubungan antara kedua garis ini Itu haruslah sama panjang Untuk hubungan itu sendiri tidak Didefinisikan dari dimensi Tapi didefinisikan menggunakan Relation yang dinamakan equal Nah kalau kita lihat disini adalah Relation equal Yang simbolnya sama dengan Nah itu melambangkan bahwa Kedua garis ini sama Panjangnya Nah itulah yang disebut parametrik Jadi kita bisa juga menggunakan parametrik Untuk mendefinisikan Maksud dari desain kita Dari sketch kita dalam hal ini Seperti katakanlah saya akan membuat Segitiga sama kaki ini menjadi Segitiga sama sisi Yang perlu kita lakukan hanya Menghapus dimensi tinggi ini Nah lalu menambahkan hubungan Antara ketiga garis ini Nah semacam ini Jadi saya pilih ketiga garis ini Satu dua dan tiga Nah ketiga garis ini Kita akan jadikan sama Atau kita akan tambahkan hubungan equal Maka secara otomatis Dia akan membentuk segitiga Sama sisi Jadi ketika dimensi 150 ini Saya ubah Nah kedua sisi lainnya Juga akan secara otomatis Mengikuti perubahan tersebut Itulah fungsi dari parametrik Itu sendiri Mungkin itu sedikit Yang bisa saya jelaskan Bagi teman-teman yang mempunyai Masukan komentar Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah nonton video ini Apabila teman-teman Rasa video ini bermanfaat Bagi teman-teman atau yang lain Terima kasih sudah di share Dan terima kasih sudah di subscribe Untuk channel What Future Solution Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya